Intro Seorang Cristiano Ronaldo sudah punya jiwa pemenang sejak dari masa kecilnya. Selalu berusaha lebih baik tiap waktu, selalu berusaha membuktikan diri kepada keluarga terutama kepada bokap. Sebuah keputusan yang ia ambil di umur 12 tahun terbukti menjadi sebuah keputusan yang terbaik. Sebuah keputusan yang berujung dengan penghargaan Ballon d'Or tahun 2008. Sebuah gelar yang sangat membuatnya bangga dan disambut gembira oleh keluarga. Maka dari itu, begitu beratnya bagi Ronaldo ketika menyaksikan Lionel Messi merebut gelar tersebut tahun berikutnya, 4 kali berturut-turut sampai tahun 2012. Siar 7 bahkan sampai berniat gak akan lagi datang ke momen penghargaan itu. Tahun 2013-nya, Ronaldo membayarnya dengan penampilan beringas di sepanjang musim. Rekornya bersama Madrid adalah 59 gol dalam 50 penampilan. 7 gol lagi dilesakan dalam 6 kali penampilan bersama tim Nas Fortugal. Statistiknya tahun itu mengungguli rekor pesaing terdekat, Lionel Messi dan Frank Ribery. Tahun 2013 tersebut, gelar Ballon d'Or memang berakhir jatuh kepada Cristiano Ronaldo. Bulan Mei-nya di tahun 2014, Ronaldo bersama Real Madrid arahan Carlo Ancelotti sedang menyongsong final Liga Champions untuk membidik target gelar ke-10 turnamen bergensi itu. 12 tahun setelah terakhir kalinya, Real Madrid berhasil menjuarainya. Itulah alasannya tahun 2009, Real Madrid mendatangkan Ronaldo seperti tahun ini Manchester City merekrut Erling Haaland untuk meraih gelar Riga Champions. Kedatangannya ke Real Madrid langsung disambut gembira oleh para fans. Stadion Santiago Bernabeu penuh dipadati penonton yang excited kedatangan mega bintang ini. Sebagian bahkan rela dipentung Satpam demi bisa menyapa langsung seorang CR7. Nyatanya pada partai final tersebut, Madrid sudah tertinggal 0-1 sejak menit ke-36. Lawannya saat itu adalah pasukannya Diego Simeone, tim tetangga Atletico Madrid. Sampai menjelang pertanian usai, Madrid masih gagal menjebol gawang Thibaut Courtois, keeper Real Madrid sekarang ini. Angel Di Maria yang bermain apik sepanjang pertanian terlihat mulai frustasi. Namun Ronaldo masih percaya bahwa mereka masih bisa untuk mencetak gol. Di menit ke-93, gol balasan pun tercipta lewat sundulan Sergio Ramos. Masuk ke bebak extra time, Real Madrid pun menggila dan Atletico yang sudah kadung bertahan sejak awal laga tidak sanggup untuk melawan. Gol demi gol tercipta yang diakhiri dengan gol penalti Cristiano Ronaldo. Skor berakhir 4-1 untuk Real Madrid. Dari kota Lisbon, tim Real Madrid langsung cabut ke kandang dan merayakan di depan publik Santiago Bernabeu. Perayaan gelar champions yang ke-10 itu sangat dirayakan dengan gegap gempita. Cristiano Ronaldo telah membuktikan kelayakannya dibayar mahal oleh Madrid. Oke untuk itu, kita tilik dulu latar belakang pemain berjudukan CR7 yang gerakan selebrasinya sampai dipakai dalam sebuah reka adegan TKP. Seperti kebanyakan pesepak bola legend lainnya, Cristiano Ronaldo pun berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Lahir tanggal 5 Februari 1985 dari pasangan perawat kebun di sebuah kota kecil yang bernama Afunsal di Pulau Medeira di Portugal. Dinamakan Ronaldo sebagai penghormatan ayahnya kepada bintang film Hollywood Ronald Reagan. Keluarga ini hidup sangat kekurangan kalau nggak dibilang melarat. Tinggal di perumahan padat penduduk yang semuanya beratapkan sengkaratan yang selalu bocor ketika musim hujan tiba. Karena kondisi kurangnya itu, Ronaldo kecil jadi sulit punya teman dan ia pun jadi nggak pede untuk ngajak anak lain temenan. Teman satu-satunya adalah sebuah bola butut yang ia temukan di lorong jalanan menuju rumahnya. Kurang lebih awal karir Ronaldo jadi hampir mirip dengan Pele yang memulai dengan bola dari buntelan kaos bekas. Ronaldo selalu bersama dengan bolanya, di luar hal itu dianggapnya sebagai gangguan. Umur 8 tahun, Ronaldo masuk ke sebuah klub lokal yang bernama Andorina. Di klub inilah bakatnya makin diasa dan berbuah manis ketika 4 tahun kemudian, Ronaldo mendapatkan tawaran untuk bergabung ke klub ibu kota yang bernama Sporting Lisbon. Disinilah Ronaldo kecil sudah dituntut untuk membuat sebuah keputusan besar, meninggalkan keluarganya menuju sebuah lokasi yang jauh dari mereka. Seminggu pertama, bocah asal Madeira ini cuman mewek saja kerjaannya karena kangen keluarga. Momen itu memang dirasa berat oleh Ronaldo karena di Lisbon dia praktis melonli. Sokelahan sangat tidak membetahkan karena di sana ia sering dibully bukan karena badan munggil kayak Messi, namun karena logat Madeiranya yang kelewat medok sehingga dianggap orang udik. Umur 14 tahun, dia sempat ngamuk di dalam kelas dan kelepasan melempar kursi kepada guru yang membuatnya kemudian dikeluarkan dari sekolahannya. Karena faktor itu, makin intenslah Ronaldo dengan sepak bolanya karena disitulah tempat dia mencurahkan segalanya. Ronaldo makin gacor dalam bermain bola, urusan bikin hat-trick jadi masalah yang enteng bagi dirinya. Bulan Agustus tahun 2003, Ronaldo dan klubnya Sporting Lisbon berhadapan dengan Manchester United dalam sebuah pertandingan friendly. Dalam pertandingan yang dimenangkan oleh Sporting itu, Ronaldo tampil menggila mengacak-ngacak pertahanan MU. John O'Shea kelabakan menjaga dirinya di sisi kanan pertahanan MU, bahkan beberapa kali pemain senior ini dipermalukan oleh skill dan kecepatan bintang muda Sporting Lisbon tersebut. Sontak suara itu pun bermunculan dari para pemain MU sendiri, usulan agar Sir Alex segera menariknya ke Old Trafford. Hanya beberapa hari kemudian, transfer itu pun terwujud, MU mengumumkan bahwa mereka telah merekrut dua pemain sikalegus, Cleberson seorang gelandang Brazil dan Cristiano Ronaldo seorang wonderkid asal klub Sporting Lisbon dengan mahar yang spektakuler untuk pemain umuran dirinya saat itu. Di MU, Ronaldo langsung diserahi jersey nomor 7 yang ditanggalkan oleh David Beckham yang tahun itu hengkang untuk bergabung dengan Real Madrid. Pemain baru ini langsung diperkenalkan kepada publik pada pertanian pertama Liga melawan Bolton. Dalam debutnya itu, Ronaldo dengan pede memperlihatkan kelebihannya menari dengan bola. Pihak klub langsung merasa teryakinkan bahwa mereka telah melakukan investasi yang jitu dalam diri seorang pemain yang tepat. Namun tidak mudah bagi pemain baru untuk bisa beradaptasi dengan atmosfer Liga Inggris secara keseluruhan. Dalam musim pertamanya itu, Ronaldo masih terlalu mudah jatuh ketika deseng gol lawan. Cap tukang diving langsung disematkan kepada bintang muda ini. Selain itu, pemain ini dicap juga sebagai si banyak gaya. Gocek terus di area flank lupa crossing. Barulah di paruh kedua musim, CR7 mulai banyak menciptakan gol. Momen yang baik seiring dengan diselenggarakannya PLA Eropa yang dilasungkan di Portugal. Cristiano Ronaldo berhasil masuk tim inti dan bermain baik sepanjang turnamen. Namun sayangnya tahun itu, mereka harus kalah di final dari Yunani, tim mediocre yang berhasil membuat kejutan sepanjang turnamen. CR7 tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Cristiano Ronaldo punya mental seorang pemenang yang tidak mengizinkan perasaan kalah terus menghantuinya. Tahun berikutnya, ia bayar kekecewaan Euro 2004 dengan bermain gemilang di Manchester United. Setelah di musim sebelumnya berperan sebagai pemain sayap, di tahun berikutnya, Ronaldo dialih posisikan menjadi striker berduet dengan Wayne Rooney dan di situ, ia berkembang menjadi penyerang yang lebih menakutkan. Punya kelebihan dari kedua kaki dengan fisik yang prima, Ronaldo adalah seorang striker yang sulit ditaklukan. Tambah lagi dengan kemampuan lompatannya yang tinggi, yang membuatnya sering membuat gol dengan header, membuatnya menjadi striker paling komplit yang pernah bermain di Liga Inggris. Tahun 2005-nya, Ronaldo sempat mendapatkan pukulan berat ketika ayahnya meninggal karena penyakit liver yang akut. Ronaldo sangat kehilangan sosok sang ayah yang mana membawanya lebih serius masuk ke dunia sepak bola. Dia sangat menyesal karena ayahnya itu belum sempat melihatnya menjadi pemain kelas dunia. Untungnya, masih ada ibunya yang senantiasa menjadi pendorong semangatnya. Momen penting berikutnya terjadi di Piala Dunia 2006. Pada bebak perempat final, Portugal harus bertemu dengan Inggris. Ronaldo harus berhadapan dengan rekan-rekannya di Manchester United. Di menit ke-63, Wayne Rooney diganggu back Portugal, anak muda ini langsung menginjakan kakinya dan Carvallo langsung mengerang kesakitan seperti terinjak gajah. CR7 menghampiri wasit, ikut mempervokasi wasit dan hasilnya Wayne Rooney diganjar kartu merah. Ketika hal itu terjadi, Ronaldo tertangkap kamera sedang mengedipkan matanya seolah bilang bahwa mission is complete. Hasilnya, Portugal sendiri gak dapat apa-apa dari turnamen itu dan Ronaldo malah mendapatkan masalah di dalam klub. Tensi yang tinggi terjadi di dressing room, bahkan kabarnya sampai terjadi pecahin pintu locker segala. Di dalam lapangan di pertandingan Liga Inggris, Ronaldo terus disoraki oleh penonton dimanapun dia bermain. Hal itu membuatnya mulai memikirkan masa depan. Pindah klub adalah sebuah jalan dan klub yang ia tuju adalah Real Madrid, klub yang sanggup untuk membelinya yang juga sedang haus gilar juara Liga Champion. Namun saat itu, Sir Alex masih membujuknya untuk tetap stay dan menawarkan perpanjangan kontrak. Ronaldo berakhir dan datangkan kontrak baru selama lima tahun dengan bayaran tertinggi di Premier League. Pemain ini membayar kepercayaan Sir Alex dengan penampilannya yang tambah ganas. Ronaldo makin haus gol, ia berubah menjadi striker utama MU. Tahun 2008, si Setan Merah, ia bawa untuk kembali menjadi juara Premier League. Ronaldo malah membawa sebuah skill baru dalam hal menendang tendangan free kick. Bola hasil free kicknya yang dikenal dengan teknik knuckleball, laju bolanya makin mengencang dan arahnya sangat sulit buat ditebak oleh keeper. Suatu hal yang ia latih sendiri di kebohon belakang tempat latihan yang tidak diketahui oleh siapapun. Di sana, dia bebas melatih tekniknya sendiri tanpa takuti bilang salah dan sebagainya. Bulan Mei-nya tahun itu, Manchester United bertemu dengan Chelsea di partai final Liga Champions. Menciptakan gol lewat sundulan kepala di menit ke-25 untuk selanjutnya, Ronaldo membawa MU mengalahkan Chelsea lewat adu tendangan penalti. Double winner bagi Manchester United di tahun tersebut. Bagi Ronaldo sendiri, penampilan musim itu jadi teramat spesial setelah dirinya berhasil merebut gelar Ballon d'Or. Ronaldo mengulang penampilan apiknya di musim berikutnya dan Manchester United berhasil mempertahankan gelar juara Premier League. Merasa sudah mencapai segalanya di MU, tahun 2009, Ronaldo kembali mengajukan transfer request yang kali ini dikabulkan oleh Sir Alex. Seperti tadi kita bahas, tahun 2009 itu, akhirnya Ronaldo pindah ke Real Madrid dengan rekor transfer dunia sebesar 80 juta pound sterling. Era di klub Real Madrid ini, Ronaldo mencapai puncak karirnya. Selain dalam hal prestasi, juga dalam hal ketenaran. Cristiano Ronaldo menjelma menjadi mega bintang dengan predikat pesetak bola paling flamboyan di seluruh jagad bersaing dengan David Beckham pendahulunya. Disertai dengan kemampuan untuk tampil di depan publik, Ronaldo tampil menjadi brand ambasador berbagai produk. Tawaran endorse gak berhenti datang. Sekalian, Ronaldo juga membuat brandnya sendiri, si R7, perusahaan produsen kancut paling trendy sealam raya. Ketenaran Ronaldo berimbas juga kepada keluarga, kakaknya yang bernama Kati Eviero, tekan kontrak dengan perusahaan rekaman untuk menjadi penyanyi solo di Portugal. Kehidupan Ronaldo berubah layaknya seorang selebritis, dan Ronaldo tak segan untuk memperlihatkannya. Kendaraan-kendaraan mewah dan Ronaldo mulai bergaul di lingkungan artis dan model. Kehidupan pribadinya menjadi incaran para awak media, dengan senang hati, para paparazzi membuntuti kemanapun ia pergi. Tidak jarang hal itu memicu berantemnya Ronaldo dengan para wartawan. Mengoleksi mobil mewah adalah kegemarannya dan itu tidak ia lakukan dengan diam-diam. Ronaldo senang sekali membuka atap convertible mobilnya supaya dia bisa terlihat sedang mengendarai mobil-mobil mewah itu. Namun, dibalik kemewahannya tersebut, Ronaldo tetap menjadi orang yang senang berbagi. Tahun 2013, dia menjanjikan satu unit mobil merek apapun buat para training staff Madrid apabila dia berhasil meraih gelar Ballon d'Or. Karena Ronaldo berhasil menang tahun itu, menuncurlah lima buah mobil mewah ke rumah lima staff tersebut. Dalam waktu liburan, Ronaldo tidak akan ditemukan di bar sekitar kota karena biasanya ia akan terbang ke kampung halaman untuk melakukan latihan bersama anak muda kampungnya yang punya cita-cita untuk menjadi pemain sepak bola. Ronaldo mencoba memberi inspirasi dan menebar harapan seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya di tahun 2004. Ketika tsunami melanda Aceh, dia melihat berita bahwa ada seorang bocah yang berhasil survive setelah 21 hari terambang di sebuah danau mangrove sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh warga. Saat diliput oleh media luar, Martunis, nama anak itu, terlihat sedang memakai kostum Portugal. Beberapa waktu kemudian, Ronaldo terbang ke Indonesia menemui anak ini dan memberikan donasi jaminan pendidikan bagi Martunis sampai tingkat kuliah serta sejumlah dana untuk merehabilitasi daerah sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, Ronaldo pun banyak melakukan aktivitas sosial lainnya yang nyata-nyata membuktikan bahwa dia ini adalah kacang yang tidak lupa dengan kulitnya. Aksi peduli buat para penderita kanker dan kepada fans yang harus berhadapan dengan hukum karena berusaha untuk menjabat tangannya. Di dalam lapangan sendiri, seperti yang kita tahu, bahwa keduanya selalu terlibat head-to-head dari pertandingan ke pertandingan. Dalam urusan gelar pemain terbaik telah kita simak tadi, Ronaldo berhasil menghentikan dominasi Messi di tahun 2013. Sepanjang tahun itu, Ronaldo tampil menggila dengan total melesakan 69 gol dalam seluruh pertanian yang dimainkan. Ketatnya, persaingan antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam periode tersebut berjalan seiring dengan ketatnya persaingan antara Klub Real Madrid dengan Barcelona. Dalam periode antara tahun 2009 sampai 2018, Barcelona memang mendominasi gelar juara La Liga dengan enam kali meraih gelar dibandingkan Madrid yang cuma dua kali meraihnya. Sekalinya lagi dicolong oleh Atletico Madrid. Satu partai yang menonjol di antara keduanya ada di tanggal 29 November tahun 2010. Saat itu, Barcelona mencukur Real Madrid dengan skor 5-0. Namun, rekor individu di antara kedua pemain ini saling bersaing ketat selama periode kehadiran siar 7 di La Liga sampai tahun 2018 dalam partai El Clasico. Dia total menciptakan 18 gol beda tipis dengan Messi yang total mencipta 20 gol. Untuk statistik keseluruhan, kedua pemain ini juga saling berdampingan dalam charge pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah La Liga. Cristiano Ronaldo ada di peringkat kedua dengan catatan 311 gol dari 292 pertandingan dan Lionel Messi menjadi nomor 1 dengan 474 gol. Namun, Messi meraihnya dalam jumlah pertanian yang jauh lebih banyak yaitu dari sekitar 520 laga. Untuk pertandingan Liga Champions, Cristiano Ronaldo jauh lebih unggul dari Messi dalam jumlah rekor golnya. CR7 140 gol dan Leo Messi 129 gol. Pada sebuah kesempatan wawancara, Ronaldo duduk bertampingan dengan Messi. Dia memberikan testimoni bahwa persaingan di antara keduanya justru telah menjadi pemicu agar keduanya bisa menjadi pesepak bola yang lebih baik lagi. Media saja yang sering memprovokasi biar berkesan bahwa mereka ini bersih tegang. Nyatanya, mereka malah sahabatan dan saling menghargai satu sama lain. Euro 2012 dilangsungkan di negara Polandia dan Ukraina. Pada tahun itu, Portugal punya kesempatan besar untuk menjadi juara ketika di semifinal, mereka berhasil menahan Spanyol sang juara dunia sampai ke babak adu tendangan penalti. Sayangnya, Bruno Alves gagal melesakan gol sehingga Spanyol bisa kill the game lewat penendang terakhirnya sespa berregas. Ronaldo yang disimpan di paling akhir jadi gak punya kesempatan untuk melakukan tendangan penalti. Tahun 2014, dua minggu menjelang pelaksanaan Piala Dunia di Brazil, Ronaldo malah mengalami cedera pada urat tendon. Ronaldo yang sedihnya harus beristirahat, tetap memaksakan diri untuk ikutan Pial Dun, menyadari bahwa timnya tidak memiliki pemain andalan lain. Walhasil, dia pun tampil tidak maksimal dan Portugal harus tersingkir dari fase grup setelah diganyang tim Jerman dengan skor 4-0. Sementara Ronaldo dan kawan-kawan pulang kampung berliburan di Brazil, Lionel Messi kembali merebut tropi sebagai pemain terbaik sepanjang turnamen. Gelar juaranya sendiri diraih oleh tim Jerman dengan manual New York berhasil meraih tropi Golden Globe. Ronaldo mengisi masyarakat kompetisi untuk memulihkan cederanya dengan perasaan daun karena gagal memberikan yang terbaik untuk negaranya. Namun prinsipnya tetap sama, ia tetap menolak untuk merasa kalah. Begitu musim kompetisi dimulai, Ronaldo tampil ngegas seperti layaknya, ia belum pernah ngalami cedera. Gol demi gol ia ciptakan di awal musim untuk membawa Madrid sebagai kandidat juara dan membawa dirinya sendiri untuk kembali menjadi kandidat peraih Balon d'Or. 13 gol ia ciptakan dalam 7 pertandingan saja. Pertandingan El Clasico berlangsung di bulan Oktober untuk membuktikan seberapa tangguh penampilan Ronaldo di awal musim itu. Kedua tim tampil dengan formasi terbaik. Publik Stadion Bernabeu sudah tidak sabar untuk melihat timnya melumat saingan berat mereka. Seperti biasa, tidak ada yang mudah dalam pertandingan El Clasico, pertandingan selalu berjalan seru dan ketat. Ronaldo sendiri memang menemui tantangan yang sebetulnya dalam pertandingan ini berhadapan dengan Dani Alves back tangguh Barca. Sepertinya kali ini momen memang sedang berada di pihak Ronaldo. Real Madrid berhasil menekuk Barca dengan skor 3-1. Gol terakhir dicipta Ronaldo lewat tendangan penalti. Serangkaian penampilan apik di paruh pertama musim kompetisi menjadi trigger bagi kemanangan Ronaldo atas Lionel Messi dalam perebutan gelar Balon d'Or. Dalam malam pengandu gerahan yang dilakukan di bulan Januari 2015-nya Cristiano Ronaldo dinyatakan sebagai peraih Balon d'Or tahun 2014. Tantangan berikutnya adalah PL Eropa tahun 2016 yang diselenggarakan di negara Perancis. Ronaldo kali ini tampil lebih dari sekedar kapten. Dia juga menjadi konduktor bagi seluruh pemain Portugal. Daftar penendang penalti di partai perempat final, Ronaldo sendiri yang menunjuknya, bukan pak manajer. Sebagai penendang pertama, CR7 dengan mantap menjalankan tugasnya. Portugal ia bawa ke final untuk berhadapan dengan tuan rumah Perancis. Portugal adalah negara kuat dunia sepak bola yang sepanjang sejarah belum pernah meraih gelar di ajang kompetisi internasional. Mulai dari generasi emas Eusebio dan Luis Vigo, Portugal selalu gagal melaih gelar. Kini kesempatan berada di depan mata, CR7 and the gang yang jadi tumpuan harapan meskipun mereka harus berhadapan dengan tim tuan rumah yang jauh lebih diunggulkan. Perancis saat itu mengandalkan Pogba, Griezmann dan Dimitri Payet yang lagi bagus-bagusnya. Ketika pertanian dilangsungkan, baru masuk ke menit 25, sebuah terjangan terhadap Ronaldo membuatnya jatuh kesakitan. Setelah dirawat, Ronaldo mencoba melanjutkan pertandingan, namun setelah dicoba, ia merasa nggak bisa memaksakan. Pertanian baru berjalan setengah jam dan Kapten Portugal ini terpaksa harus ditandu keluar lapangan. CR7 tentu saja sangat terpukul menerimanya. Selanjutnya, CR7 pun melanjutkan perjuangan dari pinggir lapangan. Dengan antusias dan berkobar-kobar, dia mengkomando timnya jauh lebih gahar dari yang dilakukan oleh manajernya sendiri. Portugal berhasil melakukan perlawanan tanpa Ronaldo dan di menit ke-109 bebak perpanjangan waktu, Eder berhasil mencetak gol kemenangan yang membawa Perancis mendadak lesu. Skor itu berhasil mereka pertahankan sampai akhir laga. Untuk pertama kalinya, Portugal berhasil menjuarai sebuah turnamen kelas internasional. Ronaldo terlihat gembira dan bangga berhasil menjadi bagian dari tim juara. Terlihat bahwa dirinya bukan tipikal yang individualis. Meskipun nggak ikut penuh main, Ronaldo tetap merayakan gelar dengan perasaan yang gegap gempita. Petulangan Ronaldo berikutnya dilanjutkan di kota Turin, Italia dalam umurnya yang sudah menginjak 30 tahun yang masih tetap dihargai mahal oleh tim nyonya tua. Di sana, Ronaldo membawa Juventus meneruskan masa jaya, melanjutkan raihan juara 9 kali berturut-turut hingga tahun 2020. Selama berada di Juventus, Ronaldo telah mencetak 81 gol dalam 98 pertandingan. Cerita selanjutnya, Cristiano Ronaldo kemudian melakukan comeback ke Manchester United dan seperti sudah kita simak, urusan nggak berjalan mulus bagi Ronaldo di klub lemahnya itu sehingga ia pun harus hijrah ke Liga Arab di awal tahun ini. Cristiano Ronaldo masih menjaga kondisi fisiknya agar selalu bisa tampil prima. Pastinya masih akan ada cerita mengenai Living Legend Portugal ini yang akan menarik untuk disimak. Namun sementara ini, kita usahkan dulu ceritanya sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memenuhi rasa haus kalian para penggemar bola khususnya para penggemar Mas Dodo. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Senetok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.